hai assalamualaikum masih di unik pernik channel ya untuk kali ini aku akan membuat buket dengan wrapping rusia style yang lagi viral banget nih so tonton videonya sampai selesai karena akan banyak tips-tips dari aku supaya buketnya super gembul banget ya teman-teman dan buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku Oke ini untuk yang pertama tipsnya adalah kalian harus susun buketnya itu langsung seperti ini ya teman-teman jadi tanpa pakai styrofoam ataupun oasis Nah itu nanti pegangan yang di aku isolatif ini ini tuh kan kecil ya teman-teman Nah ini tuh nanti akan membuat buket yang kita buat itu jadi gembul banget teman-teman jadi itu tips yang pertama nah ini tadi udah aku rangka ya kemudian aku isolatif seperti ini buat kalian yang bunganya enggak panjang tangkainya kalian bisa kalin dengan disambung tusuk sate ya teman-teman Oke next ini akan kita buat untuk kribulan gembulnya jadi ini aku pakai kertas minyak atau kertas layang-layang itu loh teman-teman buat di daerah kalian namanya apa kalian bisa komen di bawah ya biar kita bisa sharing-sharing gitu nah ini aku pakai dua lembar caranya itu tinggal di lipat aja jadi dua kemudian tinggal di kerut-kerut seperti ini jadi kita bikin kerutannya ini seperti ini pakai bantuan pralon ataupun kelongsongan selopen ya teman-teman itu sepunyanya kalian aja ini aku punyanya besi backdrop gitu teman-teman jadi ini aku pakai untuk bikin kerutannya next kita akan bikin kerutan yang kedua kalau kalian pengen kerutannya ini nyambung sama kertas yang pertama tadi kalian bisa lem dulu ya teman-teman cuman ini aku langsung aja biar lebih set-set gitu loh nah ini udah aku rapiin jadinya seperti ini ini agak lumayan besar nanti untuk hasil buketnya itu size-nya lumayan besar ya teman-teman jadi kita pakai dua lembar kertas minyak oke ini tinggal kita rangkai aja tinggal kita wrapping gitu ya teman-teman ini aku bikin untuk bagian depannya dulu nah ini caranya mudah bagus banget teman-teman dan untuk bahannya itu sendiri sangat-sangat hemat teman-teman jadi kita cuman pakai dua lembar kertas minyak dan satu selopen yang berwarna bening tanpa kita susah-susah bikin wrappingnya jadi tuh ini simple banget set-set cepet tapi hasilnya gembul dan lucu gitu ya teman-teman kalian bisa buat di rumah nah untuk tips yang kedua ini kita pakai dua lembar kertas minyaknya jadi hasilnya itu lebih bulat gitu ya teman-teman nah ini aku isolatif di bagian tengahnya ini teman-teman ini sambil di tekan-tekan jadi untung bagian tengahnya ini bisa lebih kecil gitu ya teman-teman untuk bagian bawahnya ini sambil aku rapiin karena panjangnya nggak sama nah ini hasilnya gembul banget seperti ini teman-teman untuk tadi yang sambungan ini bisa dimasukin seperti itu aja tinggal dirapi-rapiin ini gembul membulat gitu ya teman-teman kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk kertas selopen yang warna beningnya buat kalian yang pengen beli samaan kayak aku warna hitam bening seperti itu kalian bisa cek aja di description box nanti akan aku taruh link pembelian di Shopee nya jadi kalian tinggal cek out aja ya teman-teman nah ini seperti ini teman-teman ini agak di keatasin ya untuk apa kertasnya yang bening ini karena biar-biar menutup gitu jadi yang bagian bawah itu lebih pendek ya teman-teman kemudian tinggal dirapikan nah seperti ini jadi bawahnya itu gembul gini ya teman-teman terus yang bagian atasnya juga gembul nah karena pegangan di tengahnya itu kecil teman-teman jadinya seperti ini bawah dan atasnya itu jadi membulat gitu ini tinggal dirapi-rapiin aja ya jadi sebenarnya ini tuh simpel banget sad-sad dan juga lucu ya untuk bahannya sendiri juga hemat cara bikinnya juga sangat cepat dan hasilnya juga super gemes banget untuk kertas selopen yang warna bening ini kalau kalian pengen tambahin sama tulisan happy birthday atau happy wedding juga bisa ya teman-teman cuman ini aku bikin tutorialnya agak buru-buru jadi aku nggak sempet bikin yang untuk tulisan di depannya ya next time aku akan bikin ya teman-teman kalian tunggu aja untuk video selanjutnya dari Unik Pernik oke ini udah jadi hasilnya super gembul untuk bagian bawahnya jangan lupa untuk dirapikan ya teman-teman supaya lebih menggembul lagi dan untuk cara bikin pitanya ini seperti di video teman-teman kalian bisa ikutin aku pitanya itu supaya terlihat bervolume gitu ya teman-teman karena itu kan di tengah-tengah gitu kan bawahnya gembul atasnya juga gembul jadi untuk teknik pitanya kalian bisa ikutin sesuai di video aku ini aku tambahin satu lembar lagi jadi itu biar pitanya itu terlihat berlayar-layar gitu ya teman-teman ini aku tambahin untuk caranya kalian bisa ikutin aku aja yang tadi itu kan udah kita simpul kemudian kita tali ya nah sekarang kita akan double lagi dengan cara ditambahin aja seperti ini nah jadinya kayak gini teman-teman ini bener-bener berlayar-layar tapi sangat lucu nah untuk cara pasangnya gak usah ditempel pakai lem tapi tinggal dipasang kayak gini aja jadi pertama diiket dulu teman-teman setelah itu diiket pati aja seperti ini dan ini aku tambahin lagi untuk simpulnya satu lembar lagi ini dia untuk hasil buket Russian style by Unique Pernique yang super gembul banget ya teman-teman dan pitanya juga berlayar-layar terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai cukup sampai disini dulu untuk video kali ini see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati